Resmi, jadwal lengkap Piala AFF 2020, kapan saja Timnas Indonesia bermain? Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru berita Timnas. Timnas Indonesia akan menghadapi Kaboja pada partai pertama di ajang Piala AFF 2020. Hal ini terungkap dari jadwal yang sudah diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara ataupun AFF. Meski demikian, hingga kini AFF masih belum menentukan venue tetap pertandingan termasuk pertemuan Timnas Indonesia versus Kaboja pada 9 Desember mendatang. Timnas Indonesia yang tergabung di grup B akan melawan Laos dalam partai kedua pada 12 Desember 2021. Disusul meladeni Vietnam pada tanggal 15 Desember 2021 dan menantang Malaysia pada tanggal 19 Desember 2021. Piala AFF 2020 yang diundur hingga 2021 bakal diputar di 5 Desember 2021 sampai Januari 2022 yang rencananya setelah main turnamen. Pandemi COVID-19 membuat Piala AFF tidak mungkin digelar dengan sistem kandang dan tandang. Sejauh ini, negara-negara seperti Kamboja, Indonesia, dan Singapura dikabarkan berminat untuk menjadi tuan rumah. Piala AFF 2020 akan dibuka oleh partai dua tim grup A, yaitu Singapura kontra Myanmar pada 5 Desember 2021. Sebelum babak penyisian dimulai, Piala AFF 2020 akan lebih dahulu mempertandingkan babak kualifikasi dengan pertemuan Brunei Darussalam melawan Timur Lestih pada tanggal 1 Desember 2021. Pemenang dari babak kualifikasi akan melaju ke babak penyisian untuk melengkami peserta grup A yang berisikan Thailand, Myanmar, Filipina, dan Singapura.